Made Mahayastra, menjabat sebagai Bupati Gianyar, Bali sejak tahun 2018 lalu. Dan akan berakhir pada 2023 nanti. Selama menjabat, Pemkap Gianyar pun memiliki utang yang cukup besar yakni mencapai 750 miliar rupiah. Nilai utang tersebut, hampir sebanding dengan target pendapatan asli daerah, PAD. 2022 ini, sebesar 779 miliar rupiah. Bahkan dibandingkan realisasi PAD tahun 2021 lalu, nilai utang ini lebih tinggi. Dimana berdasarkan data per tanggal 26 Desember 2021, Pemkap Gianyar hanya mengantongi pendapatan sekitar 378 miliar rupiah. Berdasarkan catatan Tribun Bali, Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, utang-utang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur. Mulai dari pasar rakyat Gianyar, RSU Payangan, dan sebagainya. Utang-utang tersebut bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional PEN, dibayar setelah 2 tahun, selama 10 tahun tanpa bunga. PT SMI dan di BPD Bali dengan nilai-nilai yang beragam hingga totalnya 750 miliar rupiah. Bupati Gianyar, Made Mahayastra, saat ditanya apakah pihaknya sengaja berutang untuk diwariskan pada pemimpin berikutnya, Mahayastra membantahnya. Saya kan masih panjang, bahkan mungkin sampai 2030 pun mungkin saya masih menjabat, Pujar Mahayastra, seakan yakin akan memimpin Gianyar selama 2 periode. Politikus PDIP asal Payangan tersebut, tak menampik utang yang dimiliki pemerintahannya, cukup besar. Namun ia juga mengklaim, utang yang dibayarkan sudah sesuai hitungan-hitungannya. Secara tegas, ia menyatakan bahwa Pemkap Gianyar tidak akan kolaps hanya karena utang tersebut. Ia pun mengajak masyarakat Gianyar, harusnya bersyukur Pemkap Gianyar bisa mendapatkan utang. Sebab, memperolehnya tidak gampang, harus ada sejumlah izin dan ketentuan yang harus dikantongi. Lalu, berapa PAD yang dihasilkan dari infrastruktur yang dibangun dengan utang tersebut? Mahayastra mengatakan, pihaknya membangun bukan semata-mata untuk PAD, namun lebih ke masyarakat. Kita membangun bukan untuk peningkatan PAD, seperti pasar kita tidak melakukan pungutan di sana, ujarnya. Pantauan Tribun Bali, pasar rakyat Gianyar yang dibangun dengan anggaran 224 miliar rupiah, yang bersumber dari utang. Sampai saat ini belum sepenuhnya mendapatkan reaksi positif dari masyarakat. Di mana masih terdapat riak-riak para pedagang maupun masyarakat. Sebab masih ada masyarakat yang terkejut, dengan fasilitas pasar tradisional tersebut, yang layaknya sebuah kantor pejabat.